Pada saat proses penetasan telur, kebanyakan telur itu biasanya itu mati suri Pada saat sudah berusia 2 minggu, telur tidak berkembang dan malah justru sebaliknya malah mati Masalahnya apa dan bagaimana solusinya? Simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bosku Kembali lagi bersama saya disini, Seo Bakal Peternak Dan di video kali ini, saya kembali membahas tentang mesin tetas Dan kebetulan nih, pas saya juga mengalaminya Yaitu telur itu kadang di usia 2 minggu banyak mati Kemudian, dia tidak berkembang Tapi sebaliknya dia malah mati dan lama-lama kalau di mesin tetas ya, akan membusuk Ini yang sudah saya alami di beberapa bulan terakhir Hingga akhirnya saya putuskan untuk mengosongkan Jadi saya tidak lagi mencetak di usia untuk sementara waktu Selain karena kesibukan juga karena mesin tetas ini bermasalah bos Jadi ini catatan pertama Tapi sebelum kita masuk ke materinya Jangan lupa like video ini dan share ke rekan peternak yang lain Agar mereka juga tahu apa yang kita ketahui Oke bosku Permasalahan utama di mesin tetas Ketika dia sudah Ini catatan buat sampaian ya Kalau buat mesin tetas yang ukurannya panjang Ya, dari sana ke sana Ini kan ukurannya 1 meter 30 dikali 50 nih Jadi untuk panjangnya ini kan cukup panjang nih Kesalahan yang dibuat Ya, kesalahan pada mesin tetas ini adalah Dia hanya menggunakan 3 piting Yang seharusnya menggunakan 3 atau minimal 4 piting Jadi minimal 3 piting maksimalnya itu 4 Jadi dia deret 2, 2, 2, 2 Atau lebih bagusnya 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4 ya Tujuannya untuk apa? Supaya suhu panas dari lampu itu merata Ini yang terkadang membuat telur itu Di usia 2 minggu Itu mati di pertengahan jalan bos Jadi di usia itu mati suri Alih-alih Kita tunggu menetas Ternyata malah busuk di dalam Malah kering ya Dan beberapa kasus Yang saya alami itu busuk Nah, ini yang ingin saya Perbaiki Dari mesin tetas saya ini Yaitu penambahan jumlah piting Jadi pitingnya rencana Sini 1 Kemudian 2 Dan 3 Jadi dia harus imbang Sehingga penyaluran hawa panas itu merata Merata ke semua telur Ke semua ruangan ya Lebih bagus lagi itu Kalau Umpamanya kita di bawah sini Ini kan karena ini di bawah ya Jadi saya balik Ini di bawah Kita meletakkan air Itu di bawah mesin Di bawah di bagian Wadah air itu kita beri kipas Ya, kipas kecil Tujuannya agar Kelembaban itu merata Supaya uap Uap Ya, uap basah itu tadi Merata Atau biasa disebut dengan Humidity Itu merata ke seluruh Ruangan dari mesin tetas Ini Oke bosku Ini saya kerjakan dulu Nanti kita sambung lagi ya Oke bosku Setelah sekian purnama Akhirnya selesai juga Ini adalah Ukuran yang baru saya buat Ya, ukuran fitting Seperti yang saya bilang kemarin Bahwa Karena uku Apa Pembagian suhu Yang tidak maksimal Penyaluran suhu yang tidak maksimal Dari sumber panas ini Sehingga Saya putuskan Untuk menambah jumlah fitting Ya Dan ternyata Setelah saya pelajari Memang Kenapa Hasil dari penetasan ini Yang awalnya Maksimal Kemudian lambat laun Akhirnya Terjadi masalah ya Dari persentase penetasannya Akhirnya saya pelajari Bahwa ternyata Satu kapasitas bohlam ini Hanya bisa Untuk Ukuran 50x50 Bos Jadi Ukuran 50x50 Yang saya maksud itu Adalah ini 50 kesini 50 kesana Ya Jadi Kalau untuk ukuran Mesin tetas seperti ini Yang ukurannya Panjangnya kesini 130 cm Ternyata memang Harus menggunakan Bohlam 3 fitting Dengan Kapasitas Ini kalau saya Ini masih Sekarang ya Sekarang ini Saya beri 25 25 25 Ya Thank you Titing ini Ini 2 bolam 25 Saya menggunakan Merek Cioda Jadi Jangan tanya lagi Merek apa yang saya gunakan Saya gunakan Merek Cioda Sebenarnya Saya di beberapa Mungkin sekitar 2021 Ya Kalau tidak salah Saya waktu itu Merilis Video tentang Bolam Pemanas ayam Nah ternyata Di daerah saya ini Susah dapatnya Bos Kalau pun dapat Itu kita Hanya bisa beli online Dan Kasus Kasusnya Di daerah saya ini Kalau kita beli online Kita Bayar Kita beli Ongkir Dapat barang Jadi Ongkirnya itu Jauh lebih mahal Ketimbang harga barangnya Jadi Kalau Saya menurut saya Tidak efektif Ya sudah Kita pakai yang seperti ini Dan dari Beberapa Merek Ya Merek yang saya gunakan Ternyata Ya yang cukup Lumayan bisa diharapkan Ini Merek yang saya gunakan Sekarang Jadi Ini adalah Rekomendasi Berdasarkan Ukurannya Bos Jadi kalau Sampai Buatnya Untuk Membuat Mesin tetasnya Ukuran 1 meter Ya sampai Harus membuatnya 2 bolam 2 bolam Sejajar Seperti ini Kalau lebih dari 1 meter Mumpama 1 meter 30 Atau 1 meter 20 Sebaiknya Sampai menggunakan 3 bolam Nanti Besaran dari Bolamnya Sampai Menyesuaikan Saja Kalau sekiranya Memang Suhunya itu Mengangkat Ya seperti Untuk standar Penatasan Telur Ayam Itu adalah 37,5 Sampai Dengan 38,5 Kemudian Untuk Kelembabannya Itu adalah 50 Sampai 60 Untuk Kelembabannya Untuk Penatasan Ayam Untuk Ayam Kalau Bebek Beda Lagi Nah Sementara Disini Saya Menggunakan Ukuran Sekedar Mengingatkan Saja Dari Dasar Yang Di Atas Dari Dasar Atas Ini Jaring Jaring Telur Dari Jaring Telur Kesini 20 Senti Dari Atas Sini Kesini 20 Senti Kemudian Dari Dasar Ini Dasar Air Dari Dasar Air Ke Jaring Tadi Ke Jaring Telur Itu Adalah 15 Senti Itu Adalah Patokan Dari Mesin Tetas Kalau Sampai Mau Buat Mesin Tetas Yaitulah Prosedurnya SOP Jadi Dari Bolam Ketelur Itu Adalah 20 Senti Dan Dari Telur Ke Air Itu Adalah 15 Senti Disarankan Untuk Mesin Tetas Yang Kapasitas Besar Seperti Ini Termasuk Kategori Kapasitas Besar Sebaiknya Menggunakan Kipas Kecil Atau Kipas CPU Tapi Yang Mode AC Kalau Yang DC Itu Kan Untuk Komputer Untuk Pendingin Komputer Tapi Kalau Untuk Setrum Langsung Jadi Bisa Diparalel Langsung Dengan Listrik Seperti Ini Itu Sampai Saya Sarankan Menggunakan Yang AC Karena Kalau Pakai Yang DC Meletup Dia Bos Ya Terus Juga Saya Tadi Sebenarnya Saya Pengen Videokan Pada Saat Saya Menginstalasi Semua Ini Tapi Yaudah Saya Rasa Sampai Jauh Lebih Ahli Daripada Saya Ini Perlu Kehati Hati Makanya Disarankan Jangan Menggunakan Kabel Yang Warna Sama Supaya Jangan Tertukar Karena Kalau Ketukar Meletup Dia Bos Ya Jangan Main Dengan Setrum Listrik Kalau Belum Pernah Ngemut Oseng Listrik Ya Oseng Setrum Ya Hati Hati Bos Saya Udah Kapok Soalnya Jadi Disarankan Untuk Menggunakan Kabel Yang Dua Warna Seperti Ini Supaya Jangan Sampai Jangan Ketukar Jadi Satukan Dengan Warna Sejenis Dan Jangan Sampai Ada Sentuhan Persentuhan Antara Kabel Negatif Dan Positif Nah Ini Pisah Kemudian Ini Ini Pisah Nih Jangan Sampai Ada Persentuhan Antara Positif Dan Negatif Bisa Meletup Dia Ini Yang Perlu Sampai Terutama Buat Yang Masih Tahap Awal Coba Dan Ini Buat Sampai Yang Khusus Yang Pemula Sebaiknya Mulai Dari Sampai Bisa Buat Sendiri Bos Toh Saya Juga Dulu Ya Dulu Waktu masih Tahap Eksperimen Bereksperimen Membuat Mesin Tetas Tanpa Ada Panduan Dari Mana Mana Saya Hanya Bereksperimen Dengan Cara Saya Alhamdulillah Jadi Waktu Waktu itu Ukuran Yang Saya Buat Itu 1 Meter Kali 50 Alhamdulillah Jadi Akhirnya Buat Lagi Yang Lebih Besar Akhirnya Buat Lagi Lebih Besar Bahkan Terakhir Yang Saya Buat Itu Yang Kapasitas 600 Susun 3 Hasil Modifikasi Saya Sendiri Dengan Angka Rata Rata Penetasannya Cukup Bagus Kisaran 80 Sampai 90 Persen Penetasannya Jadi Kalau Ada Yang Bilang Di Sosial Media Ini Mesin Tetas Dengan Kapasitas Dengan Persentase Menetas 95% Itu Sebenarnya Saya Bilang Ngomong Kosong Ya Karena Faktor Yang Sangat Menentukan Itu Berbeda Dalam Setiap Kali Periode Penetasan Berbeda Karena Dipengaruhi Oleh Pertama Dipengaruhi Oleh Suhu Jadi Persentase Penetasan Di Musim Hujan Dengan Di Musim Kemudian Yang Kedua Adalah Kualitas Dari Telur Indukan Ini Bos Itu Pasang Surut Jadi Mungkin Di Periode Ini Dia Bagus Di Periode Belum Tentu Di Periode Berikutnya Begitupun Seterusnya Jadi Dia Pasang Surut Kualitas Dari Indukan Ini Bisa Jadi Karena Faktor Stressing Faktor Pakan Kemudian Faktor Pacek Sangat Bermakaruh Kemudian Lagi Yang Ketiga Dari Faktor Pembalikan Terkadang Pembalikan Yang Tidak Disiplin Pembalikan Yang Tidak Tepat Waktu Atau Mungkin Pembalikan Yang Kurang Optimal Itu Juga Akan Mempengaruhi Pada Persentase Penetasan Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Bahwa Itu Dipengaruhi Oleh Mesin Tetas Memang Mesin Tentas Berpengaruh Tetapi Ada Tiga Faktor Ini Jauh Lebih Mempengaruhi Hasil Persentase Penetasan Ya Jadi Buat Sampaian Yang Ingin Mencoba Membuat Mesin Tetas Jangan Ragu Jangan Takut Yang Penting Satu Aja Yang Seperti Saya Katakan Tadi Bahwa Jarak Dari Bolam Telur Ke Bolam Ke Telur Itu 20 Senti Kemudian Dari Telur Bol Ya Terus Dari Telur Ke Air Itu Adalah 15 Senti Itu Aja Patokan Sampaian Terserah Mau Modelnya Gimana Mau Gimana Itu Terserah Yang Penting Perhatikan Tiga Hal Tadi Tiga Hal Tadi Inilah Yang Akan Menentukan Mesin Tetas Sampaian Itu Berhasil Atau Tidak Jadi Semua Mesin Tetas Punya Peluang Untuk Bisa Menghasilkan Penetasan Yang Dari Berapapun Jumlah Populasi Sampaian Saat Ini Kalau Sampaian Disiplin Konsisten Dan Mau Belajar Sampaian Juga Bisa Menjadi Peternak Yang Sukses Yang Memiliki Populasi Ratusan Bahkan Ribuan Ekor Oke Sekian Dari Bakal Peternak Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Kita Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Dari Bakal Peternak Entah Isra Dulu